Yang selama ini mungkin kita sibuk dengan pelajaran sekolah, tiba-tiba sekarang punya banyak waktu di rumah, lalu menemukan bakat-bakat baru. Terkait masalah pendidikan, cornohnya nih, gimana cara mempertahankan mental terutama anak sekolah? Ada ide segar kah? Mungkin ya, nggak bisa dipungkiri juga, ada beberapa orang tua dan anak yang malah stres ya belajar dari rumah. Sebenarnya, saya lihat di TV kemarin ada cerita tentang orang tua yang biasanya dia sehari-hari sebagai murah tangga, dia ngurus yang lainnya gitu ya, tiba-tiba dia harus nemanin anak, belajar dari pagi sampai siang dan seterusnya dengan berbagai kondisi tentu repot, tentu menambah stres. Dan akhirnya, semuanya menjadi kebingungan ya, karena caranya seperti apa, bagaimana. Tapi menurut saya, ya ini adalah kondisi yang harus kita hadapi dulu sementara ini. Nah, sekarang bagaimana caranya menghadapi kondisi yang seperti ini, terutama anak sekolah? Nah, menurut saya simpel. Saya lihat anak saya, anak saya dulu ya, anak saya tiba-tiba punya bakat-bakat baru. Yang satu memasak, tiba-tiba dia hampir setiap hari masak, ya dengan makanan yang aneh-aneh yang dia suka. Yang satu lagi, dia membuat video blog. Ya, nanti dia bikin apa, dia bikin apa, lalu dia upload di Youtube, dan sebagainya. Nah, ini artinya menemukan bakat baru. Yang selama ini mungkin kita sibuk dengan perajaran sekolah, tiba-tiba sekarang punya banyak waktu di rumah, lalu menemukan bakat-bakat baru. Saya pun menemukan bakat baru, menggambar komik. Bikin komik, dan sebagainya. Jadi, manfaatkan momentum ini untuk menemukan bakat-bakat baru, ya bebas, ya. Ide-nya apa aja, silakan, bebas. Saya lihat ada teman-teman saya, teman-teman bela diri saya yang dulu, mungkin udah sama-sama tua, udah gak sama-sama latihan. Sekarang tiba-tiba bikin kelas online. Dari video, dari Zoom, dari Instagram. Ada yang bikin kelas aerobik di Instagram live-nya. Saya pikir ini kan bakat baru, ya bakat yang gak ada yang salah dengan itu. Jadi, temukanlah bakat-bakat baru kita.